Intro Sampai di sorot media Belanda 7 pemain keturunan tambahan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni mendatang melawan Irak Namun sebelum kita bahas videonya subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari kalau sudah subscribe mari kita lanjut Ya guys 7 pemain keturunan tambahan yang diperkuat timnas Indonesia sebelum Juni 2024 Nomor 1 penakluk Lionel Messi Pelati timnas Indonesia Sinta Yong mengeluarkan kabar bahagia baru-baru ini Ia mengatakan timnas Indonesia bakal diperkuat beberapa pemain keturunan tambahan sebelum Juni 2024 Hal itu berarti pemain-pemain ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia bisa menjalani dua laga pamungkas grup F kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia kontra Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti tentunya saya sangat mengapresiasi ketua umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan kata Sinta Yong di Instagram Erick Thohir pada Kamis 28 Maret 2023 Lantas kira-kira siapa saja pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI menjadi warga negara Indonesia atau WNI sebelum Juni 2024 Berikut 7 pemain keturunan tambahan yang bisa perkuat timnas Indonesia sebelum Juni 2024 Nomor 1 Jens Raven dari FC Dortmund U21 masih berusia 18 tahun tenaga penyerang FC Dortmund U21 Jens Raven dapat digunakan untuk jangka panjang ketika berada di Belanda Sinta Yong menyaksikan langsung aksi Jens Raven saat FC Atlet U21 bersuah klub Rafael Strik Ado Den Haag U21 yang kedua ada oleh Romeni dari FC Atlet PSSI sudah melakukan pendekatan kepada oleh Romeni melalui sang ketua umum PSSI Erick Thohir Meski pendekatan ini belum diiyakan oleh Romeni ada potensi penyerang 23 tahun ini menerima tawaran dari PSSI Sebab peluang timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 terbuka lebar jika diperkuat pemain-pemain keturunan tambahan timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang merupakan pintu masuk ke Piala Dunia 2026 tiga ada Jairo Redewald dari Crystal Palace menurut informasi yang disampaikan anggota Komdis PSSI Hassani Abdul Ghani Jairo Redewald tertarik memperkuat timnas Indonesia kabar ini tentunya membahagiakan sebab Jairo Redewald bukanlah pesepa bola cadangan sebelum menjadi personil Crystal Palace Jairo Redewald merupakan pemain andalan Ajax Amsterdam kehadiran Jairo Redewald dapat menguatkan lini tengah sekuat Karuda keempat ada Messiel Gars dari FC20 Gars diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI sejak dulu ia merupakan pemain pertama yang diplot sentayong untuk dinaturalisasi sayangnya sampai kini usaha PSSI belum membuahkan hasil jika Messiel Gars berhasil dibujuk pertahanan timnas Indonesia akan semakin kuat yang kelima ada Kevin Dix dari FC Compenhagen selanjutnya ada Kevin Dix siap beberapa kali menyukai unggahan akun Instagram PSSI yang akun Instagram Indonesia maupun Eric Tauhir kehadiran Kevin Dix bahkan memperkuku pertahanan timnas Indonesia namun berhubung timnas Indonesia telah memiliki back tengah berkualitas Kevin Dix kemungkinan digeser di posisi lain jika memang bersedia membela sekuat Karuda ia dapat diperankan sebagai wingback kanan dan area yang sejatinya pernah ia emban nama dan nama Calvin Ferdon dari Nick Nicky Gimin yang sudah menemui Calvin Ferdon saat Nick Nicky Gimin menumbangkan klub Tom H.Y.S.C. Hiren Van pada awal bulan ini Calvin Ferdon sangat bisa diandalkan untuk bertugas di area kiri pertahanan satu lagi pemain yang satu ini diketahui memiliki tendangan bebas mematikan ketika timnas Indonesia mendapatkan set piece atribut Calvin Ferdon yang satu ini dapat dimanfaatkan 7. Martin Ferdon dari FC Dallas yang tersedia untuk laga timnas Indonesia versus Filipina dan Irak pada Juni 2024 mendatang tentu kehadiran pemain-pemain keturunan tambahan itu sangat diharapkan di timnas Indonesia dan kita semua sehingga timnas Indonesia semakin kuat dan tak tertanding di selain media Belanda Soroti sejumlah pemain kelahiran negeri Kinjirangin yang turun di laga timnas Indonesia versus timnas V6 guys media Belanda ESPNNL Soroti sejumlah pemain kelahiran negeri Kinjirangin julukan Belanda yang turun di laga timnas Indonesia versus V6 duel itu terjadi di dalam ajang kualifikasi piala dunia 2006 zona Asia timnas Indonesia baru saja dihadapkan dengan timnas V6 dalam laga lanjutan grup F putaran kedua pertamuan pertama yang terjadi di SUGBK pada Kamis 21 Maret 2024 dalam laga itu skuad Garuda sukses menang dengan skor 1-0 gol sematawayang dalam laga itu dicetak oleh Egy Mbaulana Fikri kemudian timnas Indonesia kembali dihadapkan dengan V6 di Stadion Maiden Hanoi pada selasa 26 Maret kali ini pasukan Sintayong tampil menggila karena bisa mencetak telat 3-0 berkat aksi J-Ipses, Ragnar Orat Mangon, dan Ramadan Samanta pada dua laga itu timnas Indonesia memang diperkuat sejumlah pemain naturlesasi yang juga memiliki darah Belanda diantaranya ada nama Ragnar Orat Mangon, Raffel Streik, Ivor Jenner, Jayetses, Nathan Jaun, Tom Haye, hingga Justin Hamner yang diketahui lahir di Belanda kondisi ini pun jadi sorotan media Belanda mereka menyoroti kehadiran pemain kelahiran Belanda yang membela timnas Indonesia Belanda Indonesia, tulis ESPNNL dalam unggahannya yang menampilkan foto Raffel Streik, Ragnar Orat Mangon, Ivor Jenner, dan Tom Haye pada pertandingan internasional tersebut beberapa pemain asal Belanda bermain untuk Indonesia lanjutnya, di belakangan BSC memang genjar menaturalisasi pemain keturunan berdarah Indonesia hal ini dilakukan guna membuat sekuat Garuda semakin kuat kehadiran mereka pun terbukti sudah membuat timnas Indonesia bisa tampil tangguh dalam melawan Vietnam pada bulan ini bahkan kemenangan 3-0 di Staden Maidin membuat timnas Indonesia mengukir sejarah baru timnas Indonesia akhirnya akhiri kutukan 20 tahun tak pernah menang di markas Vietnam kini menarik menantikan kipra timnas Indonesia di laga-laga lainnya bagaimana menurut kalian? selamat menikmati selamat menikmati